Intro Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Remala Pemirsa Serikan di PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Menyalurkan bantuan sembako untuk korban longsor di desa Cibenda Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat yang terkena musibah di bulan Ramadan ini Longsor yang terjadi di desa Cibenda kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Yang terjadi pada Minggu 24 Maret 2024 Menyebabkan ratusan warga mengungsi Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana PLN Unit Induk Distribusi UYD Jawa Barat Dengan cepat melakukan pengamanan ketenaga listrikan Di area bencana longsor yang terjadi saat bulan Ramadan ini Selain itu juga melalui para serikandi-serikandinya PLN menyalurkan bantuan berupa sembako kepada korban longsor Menurut senior manajer komunikasi dan umum PLN UYD Jawa Barat Chris Santus H. Setiawan PLN selalu berada di garda terdepan jika ada bencana Selain fokus pada pengamanan dan perbaikan listrik PLN pun memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah Untuk korban terdampak bencana Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan Kami dari UYD Jawa Barat bersama para serikandi Melakukan kunjungan ke tempat lokasi bencana alam Dimana kawan-kawan dari sisi teknik sudah melakukan recovery Terutama dalam jaringan untuk melayani lokasi tersebut Kami dari PLN juga ikut merasakan kepedulian kami Dengan memberi bantuan sebesar 100 juta Dengan rincian barang-barang yang dibutuhkan Di lokasi tersebut Dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan BPPD setempat Mudah-mudahan harapan kami Bantuan yang kami berikan ini dapat berguna dan bermanfaat Bagi khususnya korban-korban yang mengalami bencana tersebut Tindakan cepat dan bantuan PLN ini mendapat apresiasi dari warga Kepala desa serta aparat setempat Pasalnya bantuan ini sangat dibutuhkan korban bencana Terutama untuk kebutuhan di bulan Ramadan Terus saja ada manfaatnya Karena kalau melihat dari jumlah pengungsi itu ada sekitar 526 pengungsi Ya otomatis kan kami ke depannya juga perlu sembako ini Makanya kami atur dengan panitia sebaik mungkin Supaya bekal kami ke depan itu cukup Karena kalau dilihat mungkin sekarang bisa kelihatan ini bantuan banyak Tapi ini kan istilahnya bukan satu hari untuk dua hari saja Ini kan contohnya bagi masyarakat kami yang terdapat rumah tinggalnya tidak ada Kalau tidak buru-buru kita lokasi Otomatis kan bekal tinggal di tempat pengungsian sebelum ada rumah Kan seperti itu Makanya kami dengan panitia untuk mengatur itu Supaya bekal kami untuk ke depan Sampai masyarakat kami punya rumah lagi Sembako atau alat-alat untuk yang kena Imbasnya longsor di desa Cibenda ini kurang lebih 527 jiwa Dan ini memang kami untuk masyarakat kami Sangat membutuhkan Karena yang kurang lebih sekitar buka Kurang lebih Satu RW Selain memberikan bantuan sembako Sri Kandi PLN UDI Jawa Barat pun bermain bersama anak-anak terdampak bencana Dengan harapan memberikan hiburan bagi mereka sebagai bentuk trauma healing Yuwana Kurniawan, Bandung TV